Kepindahan penyerang papan atas Liga 1, Mateus Pato dari Borneo FC ternyata memiliki drama tersendiri. Terhitung pada Rabu, 19 Juli 2023, Liga 1 dikejutkan dengan kabar kepindahan Mateus Pato dari Borneo FC menuju klub Liga Super Cina, Sandong Taishan. Kubu Borneo FC sempat mengunggah kabar kepindahan penyerang andalanya ini melalui akun Instagram dan laman resmi mereka. Sekiranya Rabu petang, Borneo FC mengunggah transfer itu untuk kali pertama. Sontak, hal itu menjadi perbincangan kalangan penggemar dan pecinta Liga 1. Namun tak lama, drama langsung tersaji. Pasalnya Borneo FC menghapus unggahan pertamanya soal transfer Mateus Pato itu. Setelah menghilang, unggahan tersebut kembali muncul di akun resmi klub. Akan tetapi tak lama setelahnya, unggahan itu kembali dihapus. Sekiranya Borneo FC dua kali menghapus unggahan kepindahan Mateus Pato ke Liga Super Cina per hari Rabu, 19 Juli 2023. Hingga Kamis, 20 Juli 2023, pagi, pihak Borneo FC masih belum menunggah lagi soal kepindahan Mateus Pato di IG atau laman resmi mereka. Meski demikian, hal yang dilakukan Borneo FC tersebut tak menyerutkan perbincangan yang terjadi perihal transfer ini. Pasalnya tim berjuluk pesut etam itu sebenarnya mendapatkan imbal balik yang positif. Mereka dikabarkan mendapatkan fee atau biaya transfer dari kepindahan pemain asal Brazil. Tak tanggung-tanggung, biaya transfer yang didapatkan Borneo FC cukup menggiurkan. Mereka dikabarkan mendapatkan biaya transfer yang menggiurkan. Uang senilai 7 miliar rupiah dikabarkan menjadi biaya yang disepakati Borneo dan Sandong.